silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Lidah-lidah api mulai menjilati patung lembu yang berhiaskan emas Api yang menyala-nyala dari tumpukan kayu kering menimbulkan bunyi kemeretak dan asap yang membumbung tinggi Genting-genta terdengar nyaring, ucaran mantra-mantra weda bercampur seloka-seloka mengiringi api yang melalap patung lembu tersebut Semua yang hadir menundukkan wajah dalam-dalam Ada beberapa yang menitikkan air mata, larut dalam kesedihan Jilatan api yang mengepul, genting-genta, ucaran mantra, dan titik-titik air mata pada siang itu terangkai dalam satu ikatan Tiada yang bersuara sedikitpun, ribuan manusia tertunduk dalam-dalam Semuanya hanyut dalam perasaan yang sama Antiesti Bagirani Suhita telah dimulai Kepul asap yang menggapai-gapai angkasa mendadak disambut oleh maraknya mendung yang menggelayut Beberapa kepala mendongak memperhatikan mendung yang menyaput angkasa Mendung tipis namun kelam Kehadiran sesuatu yang niskala seketika terasa Entah apa yang tengah mengumpul di antara mendung itu Bisa jadi beberapa makhluk suci ikut pula hadir demi memberikan penghormatan terakhir bagi Raja Majapahit itu Bumpalan mendung itu beberapa diantaranya membentuk citra mirip bunga pakma Singgah sana para makhluk suci Seseorang yang hadir dalam upacara itu tak tahan untuk berbisik kepada yang berada di sebelahnya Dewa Dewi ikut hadir Katanya sambil mendongak ke langit Yang dibisiki menyipitkan mata Menatap angkasa Umam yang dibisiki sembari menatap angkasa Terpesona Di antara sekian banyak manusia Diam-diam Raden Kertabumi ikut pula menatap angkasa Matanya menyipit melihat sebuah citra mirip bunga pakma Yang terbentuk oleh gumpalan mendung di atas sana Para dewa dan leluhur juga turun hati Raden Sebuah bisikan menghampiri telinga Raden Kertabumi Bisikan itu sungguh mengejutkan Terasa menggelitar di indera pendengarannya Bisikan yang sebenarnya Terdengar sayup-sayup Dan biasa-biasa saja itu Kini membuat bulu kuduknya merinding Bisikan itu Berasal dari mulut sosok berperawakan gendut Yang duduk bersilapak jauh dari kursinya Sosok yang akhir-akhir ini Membuat kesadarannya Benar-benar terserap Sosok itu bernama Sabdo Palon Sejak dirinya sering memperoleh penglihatan-penglihatan ganjil Sejak saat itu pula Dia mulai mengambil jarak darinya Juga kepada Noyo Genggong Benarkah paman? Raden Kertabumi menanggapinya dengan gugup Sabdo Palon hanya tersenyum Dan mengangguk hormat Senyumannya tampak lain di matanya Desiran aneh yang seringkali muncul Pada saat penglihatan-penglihatan Dan miskala itu diperoleh Kini terbersit kembali Manakala melihat senyuman lelaki berperut guncit itu Ah Benarkah itu dirimu paman? Benarkah kalian berdua ini? Dan yang semoronoto Dan yang yang panawasikan Yang konon tidak semua orang bisa menemui Yang menjadi penasehat pribadi Yang Batara Prabu Hayamuruk kala itu Lantas berapa usia kalian? Dan setelah Yang Batara Prabu Hayamuruk mangkat Nama kalian tak lagi didengar orang Tiba-tiba raib begitu saja Manakah kalian setelah itu? Jika benar beliau berdua Adalah kalian Pasti pamanda Batara Adjirat Napangkaca Suami Batara Prabu Sri Diah Rani Suhita Mengetahuinya Karena kalian berdua Mulai masuk kembali ke Istana Majapahit Bersamaan dengan keberhasilan Pamanda Batara Adjirat Napangkaca Mematahkan perlawanan Adipati Menakjingga Dan itu juga berarti Batara Prabu Sri Diah Rani Suhita Mengetahui pula rahasia kalian Sedangkan kini Baik pamanda Batara Adjirat Napangkaca Maupun Batara Prabu Sri Diah Rani Suhita Sudah mangkat Kepada siapa Aku memastikan bahwa kalian berdua Sebenarnya adalah Dangyang Semoronoto Dan Dangyang Panawasikan Kepada Paman Kertawijaya Atau kepada Ramakertarajasa Bukankah konon Dangyang Semaranata Dan Dangyang Panawasikan Mempunyai dua saudara sekandung yang lain Yaitu Dangyang Sidimantra Dan Dangyang Kapakisan Ya Mereka berdua pasti bisa mengenali saudara kandungnya sendiri Tapi dimanakah keberadaan Dangyang Sidimantra Dan Dangyang Kapakisan sekarang berada Dan lebih jauh lagi Benarkah sosok Dangyang Sumaranata Dan Dangyang Panawasikan Adalah titisan dari Batara Yang Agastya Dan Maharshi Wasista Sebagai mana tuturan Dang Acaryawiratama Tidak usai-usainya pertanyaan-pertanyaan itu Menjejali benak Raden Kertabumi Tanpa sadar Raden Kertabumi menatap Sabdo Palon Dan Noyok Genggong bergantian Yang ditatap hanya tersenyum dan menganggu Senyuman mereka terasa lebih anyep Daripada salju Angguan mereka Seolah menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang terus berpusar di benaknya Dada penguasa Keling itu berdebar tiba-tiba Kalian menjadi aneh sekarang Dia menarik nafas pendek Dialihkannya perhatian ke arah patung lembu Yang dilalap api Namun tebar di dadanya Masih menolak reda Mendadak Kilat menyemburat di antara Gumpalan mendung di angkasa Seluruh orang yang tengah diam Sontak menengadah Begitu juga Raden Kertabumi Semburat kilat itu terlihat sangat terang Tanpa diiringi geluduk sesudahnya Hanya kerjap cahaya semata Dan genting genta Serta kucaran mantra Terus dilantunkan Di antara gumpalan awan Tiba-tiba menampaklah sesosok dahsyat Dalam penglihatan Raden Kertabumi Sosok yang membuat nafasnya serasa terhenti Lahir batin tubuhnya bergetar hebat Sekonyong-konyong Kesadaran manusiawinya Menguap begitu saja Untuk kemudian tergantikan Oleh sebuah kesadaran asing Kesadaran ilahi Bunyi genta yang semenjak tadi bergema Menusuk-nusuk gendang telinganya Ini berdenting nyaring meruahi Pembuluh darahnya Tanpa sadar diangkatnya sembah Di atas ubun-ubun kepala Air bening seketika meleleh Bergulir dari sudut matanya Dan dari bibirnya Mendesis selarik mantra pujian Dong namo siwaya Dan mendadak pula Selaras cahaya datang Dari arah sosok Sabdo Palon Dan noyo genggong duduk Cahaya itu membelai tubuh Raden Kertabumi Kalianlah mereka itu Ya Kalianlah Di dalam hatinya Mendedak berdentang Suara yang sangat jelas terdengar Di telinga batinnya Kami bersamamu Wahai Lajre Tanah Jowo Dan Raden Kertabumi pun Menangis seketika Ilatan yang menampak diangkasa Juga terlihat di tempat lain Di sebuah jalanan terjal Sembilan orang yang berada di atas punggung kuda Menyipitkan mata menatap angkasa Sebuah semburat terang Yang terasa ganjil Tertangkap mata mereka Mata salah seorang penunggang kuda Menyipit Menatap lekat-lekat awan yang bergulung di langit sana Di antara awan-awan itu Batinya mendapati sesuatu Sesuatu yang memaksa kesadarannya Untuk terus terpanjang ke arahnya Sesuatu yang menerbitkan kekuatan aneh Yang memaksanya untuk membuka mata lainnya Mata yang entah berbentuk apa Dan ketika mata lainnya tersebut terbuka Terpampang sudah gambaran mahadasyat Yang tengah bertah-tah di antara awan Sesosok tubuh cemerlang Dengan rambut yang disanggul ke atas Dan diurai ke belakang sebagian Dia duduk bersila Dengan satu tangan memegang semacam tasbih Dan tangan yang lain memegang trisula Kilauan lebih cemerlang terpancar Dari hiasan bulan sapit Yang ada di kepalanya Dan cahaya yang lebih cemerlang lagi Gilang gemilang Memancar dari dahinya Seekor ular Juga terlihat menghiasi lehernya Penampakan yang ilahi dan mahadasyat Suci sekaligus menggiriskan hati Contak Tubuh penunggang kuda itu Getar tak karuan Dia menggigil kedinginan Seluruh persendianya terasa Lunglai dan luruh Kekuatannya menguap Tersegot begitu saja Oleh penampakan dahsyat Yang mewujud di mata batinya Dan genting genta Kini nyaring memenuhi seluruh ruang kesadarannya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kujar penunggang kuda itu Dia luruh dari pelana kudanya Tapi sigap dua orang lain Segera melompat dari atas pelana Dan langsung memegangi tubuhnya Semua yang masih berada di atas kuda Ikut berlompatan turun Ada apa Rahmat? Pertanyaan penuh kecemasan terlontar Dari salah seorang Yang kini memeganginya Yang ditanya malah memejamkan mata Sembari memegangi kepalanya sendiri Genting genta masih juga menggema di ruang batinya Hanya denting itu saja yang terdengar Teringat dingin sebesar butir-butir jagung Menyimbahi wajahnya Beberapa detik kemudian Perlahan-lahan Genting genta itu pun mulai surut Seiring dengan guncangan yang terus mengayun-ayun tubuhnya Kesadaran manusiawinya Perlahan-lahan mulai kembali Ya Allah Astagfirullah Besisnya Dan kekuatan mulai ditemukannya kembali Dihirupnya nafas dalam-dalam Ditatapnya awan yang masih bergulung di atas langit Tak lagi tampak sesuatu pun kecuali gumpalan mendung belaka Sekali lagi ditariknya nafas dalam-dalam Sosok yang hampir luruh dari atas kuda itu pun Ditarik turun perlahan Lantas dipapah menuju sebatang pohon terduh Dengan akar besar yang melintang Sosok yang tak lain adalah Syed Ali Rahmat itu Ini dipapah oleh dua orang santri Menggiring kemudian Syed Ali Murtazo Dan Syed Abu Hurairah Lantas empat santri lainnya Mereka semua duduk bergerombol Mencemaskan keadaan Syed Ali Rahmat Apa yang tengah terjadi pada diri Tanya Syed Ali Murtazo Was-was Awan itu Desis Syed Ali Rahmat Sembari menunjuk gumpalan awan yang masih menampak di angkasa Sontak semua mata tertuju kepada awan Yang tengah ditunjuk Ada apa dengan awan itu Tanya Syed Ali Murtazo Matanya menyipit sejenak Tepat di atas arah timur laut Jawab Syed Ali Rahmat Melihat posisinya Bisa jadi di atas trawulan raten Seorang santri ikut berbicara Benar paman kembang Tukas Syed Abu Hurairah Membenarkan Sosok yang baru saja memperkirakan posisi awan Berada di atas trawulan Tak lain adalah wan kembang Bekas saudagar Malaka Yang kini telah menjadi santri Syed Abu Hurairah Meski hanya sekilas Sekilas Kesadaran Syed Ali Murtazo Menangkap kilasan cahaya di atas sana Dadanya berdetak seketika Cahaya Bisiknya Ya Sergah Syed Abu Hurairah Keduanya terpaku mengamati Gumpalan awan yang masih bertengger Di langit timur laut Dari tempat mereka berada Enam santri yang lain Termasuk wan kembang Ikut mengamati Bulu kuduk mereka meremang Tanpa sadar Doa-doa dari bahasa negeri atas angin Rapal dari bibir mereka Dan awan hitam itu Perlahan-lahan pudar Sirna dihembus angin lewat Ketegangan menguasai mereka semua Syed Ali Murtazo Memalingkan pandangannya Kepada adiknya Apa yang kamu lihat Rahmat? Tanyanya Syed Ali Rahmat Tak segera menjawab Matanya menerawang Memperhatikan letak awan Yang tadi bertengger Dan sekarang sudah hilang Penampakan ilahi Hanya itu jawaban yang keluar Dari bibirnya Syed Ali Murtazo Dan Syed Abu Hurairah Menghela nafas sebelum berkata Aku melihat lebih dari itu Sudahlah Sudahlah Masih jauhkah tempat Pendarmaan Prima Tahun? Tak ada yang menjawab Rupanya semua orang Masih terbawa oleh Suasana aneh Yang mendadak merebak Seiring kejadian ganjil Yang baru mereka alami Syed Ali Rahmat Menoleh kesalah Seorang santri Masih jauhkah Keraca Tanyanya Yang ditanya Tergagap Wajahnya masih Terlihat tegang Sebentar lagi Sudah sampai Pangeran Jawab Santri Yang dipanggil Keraca Syed Ali Rahmat Menganggu Pelan Dan berkata Sebaiknya kita Segera meneruskan Perjalanan Umpung Tak ada hujan Syed Ali Rahmat Bangkit berdiri Lalu berjalan Menghampiri Salah seekor kuda Yang semenjak Tadi dibiarkan Itu saja Di jalanan Setapak Yang mereka lewati Mata-mata Penasaran Mengikuti Langkahnya Namun Kemudian Syed Ali Murtazo Pun ikut beranjak Disusul Seh Abu Hurairah Lantas Enam Santri Yang masih Tampak ragu-ragu Bercampur Takut Masing-masing Telah menghampiri Kudanya Dan segera Naik Ke atas pelana Kita lanjutkan Perjalanan Seru Syed Ali Rahmat Sembari Menarik Pali kekang Kudanya Yang lain Pun Segera Menyusul Dengan rasa Penasaran Yang masih Tetap Mendekam Dibnak Masing-masing Rombongan Syed Ali Rahmat Beserta Kakak Kandung Dan adik Sepupunya Sudah Beberapa Minggu Berada Di Keling Kedatangan Mereka Ke Keling Bertepatan Dengan Datangnya Kabar Tentang Mangkatnya Rani Suhita Mereka Mereka Datang Pada Saat Yang Tidak Tepat Maksud Semula Yang Hendak Marak Kehadapan Raden Kartabumi Akhirnya Ditangguhkan Karena Penguasa Keling Tersebut Telah Keburu Berangkat Menuju Trawulan Untuk Mengikuti Upacara Pitrayatnya Menyadari Bahwa Mereka Datang Pada Saat Yang Tidak Tepat Akhirnya Mereka Memutuskan Untuk Tinggal Sementara Di rumah Salah Seorang Santri Yang Berasal Dari Keling Santri Yang Sengaja Dibawa Serta Dalam Rombongan Mereka Akan Menunggu Hingga Raden Kertabumi Balik Dari Trawulan Jika Penguasa Keling Tersebut Sudah Balik Mereka Akan Marak Kekraton Keling Segera Dan Pada Hari Itu Ada Dorongan Di hati Syed Ali Rahmat Untuk Menziarahi Tempat Pendarmaan Prima Tahun Suami Brela Sem Satu Yang Dicandikan Di Wilayah Keling Perjalanan Mereka Sempat Terganggu Oleh Penglihatan Niskala Yang Diperoleh Syed Ali Rahmat Ini Seluruh Rombongan Kembali Melanjutkan Perjalanan Sembilan Ekor Kuda Yang Mereka Tunggangi Berderap Lagi Mengarah Ketempat Pendarmaan Pendarmaan Prima Tahun Memasuki Kawasan Pendarmaan Kuda Kuda Yang Semula Dipatu Agak Kencang Segera Diperlambat Lajunya Bangunan Berbentuk Budur Sangkar Dengan Atap Menjulang Terpampang Di depan Mata Mereka Kita Sudah Sampai Pangeran Kujar Teracak Kuda Kuda Segera Dihentikan Langkahnya Mata Mereka Terarah Kepada Bangunan Berbentuk Budur Sangkar Yang Tampak Indah Di hadapan Bangunan Yang Dipenuhi Ukiran Rumit Yang Memancarkan Getar Kesucian Sungguh Indah Umam Sayyid Ali Rahmat Tempat Pendarmaan Ini Setahu Saya Diberi Nama Resmi Kusumapura Namun Karena Terletak Di Wilayah Tigowangi Tempat Ini Lebih Dikenal Dengan Nama Tigowangi Pangeran Raca Memberikan Penjelasan Tanpa Diminta Dialah Orang Keling Asli Yang Menjadi Santri Syek Abu Hurairah Berapa Usia Bangunan Ini Syed Ali Murtazo Bertanya Menurut Tuturan Bapak Saya Bangunan Ini Didirikan Pada Saat Prabu Wikrama Wargana Berkuasa Sekitar Sakawarsa 1322 Tepat 12 Tahun Sesudah Batara Ring Matahun Mangkat Pada Sakawarsa 1310 Pangeran Jawab Raca Berselang 12 Tahun Humam Syed Ali Murtazo Ya Begitulah Aturan agama Leluhur Setelah 12 Tahun Mangkat Barulah Bangunan Indah Sebagai Tempat Pendarmaan Didirikan Syed Ali Murtazo Menganggu Anggu Dan Syed Abu Hurairah Menyambung Itu Berarti Pada Sakawarsa 1381 Nanti Baru Akan Dibangun Tempat Pendarmaan Dagrani Suhita Raca Pun Menganggu Dan Berkata Demikianlah Seharusnya Pangeran Dimanakah Abu Jenasah Beliau Yang Didarmakan Diletakkan Tanya Syed Ali Rahmat Raca Menatap Candi Pendarmaan Lekat-lekat Sejenak Lalu Menjawab Tepat Di Dasar Bangunan Diletakkan Dalam Sebuah Peripih Di Atasnya Dibangun Arca Batara Siwa Sebagai Simbol Bahwa Beliau Yang Sudah Didarmakan Telah Menyatu Dengan Batara Mahadewa Pangeran Syed Ali Rahmat Menganggu-anggu Sempat Berdesir Dadanya Begitu Mendengar Nama Batara Siwa Disebut-sebut Sebentar Kemudian Dilihatnya Beberapa Orang Berbusana Putih-putih Dan Bertelanjang Dada Dengan Rambut Panjang Diurai Berjalan Memutari Bangunan Pendarmaan Di depan Mereka Siapa Mereka Apa Yang Sedang Dilakukan Tanya Syed Ali Rahman Teracak Memperhatikan Orang-orang Yang Memutari Bangunan Berlawanan Arah Dengan Jarum Jam Dan Menjawab Mereka Sedang Tirta Yatra Pangeran Apa Itu Tanya Syed Ali Rahman Kalau Dalam Islam Seperti Ziarah Kubur Pangeran Biasanya Mereka Datang Dari Jauh Dan Bermalam Untuk Beberapa Hari Disini Kebanyakan Dari Mereka Adalah Orang-orang Yang Hidupnya Susah Punya Penyakit Yang Tak Kunjung Sembuh Atau Permasalahan Lain Yang Tak Lagi Mampu Mereka Hadapi Jawab Praca Termasuk Dalam Urusan Rezeki Tanya Syed Ali Rahmat Kemudian Ya Tapi Itu Terjadi Baru Beberapa Tahun Ini Saja Sebelumnya Tak Pernah Ada Orang Jawa Yang Bertirta Yatra Hanya Karena Susah Rezekinya Jawab Praca Diikuti Angguan Syed Ali Rahmat Majapah Tidak Semakmur Dulu Pangeran Apa Maksud Mereka Berputar Seperti Itu Persis Seperti Tawaf Mengelilingi Kak Bergerak Dari Kiri Kekanan Syek Abu Hurairah Menyelang Memutari Bangunan Suci Dari Kiri Kekanan Disebut Prasawiyah Sedangkan Jika Memutar Dengan Arah Sebaliknya Disebut Pradaksina Jika Bangunan Suci Diputari Dengan Cara Prasawiyah Itu Menandakan Bangunan Tersebut Merupakan Tempat Pendarmaan Sekaligus Tempat Untuk Pemujaan Kepada Batara Yang Siwa Jika Diputari Dengan Cara Pradaksina Bangunan Suci Tersebut Hanya Berfungsi Sebagai Tempat Pemujaan Bukan Tempat Pendarmaan Pangeran Jawab Raca Dengan Vasih Tiga Pangeran Campa Itu Benar-benar Takjub Melihat Pemandangan Di depan Matanya Bolehkah Orang Islam Masuk Kesana Tanya Sayyid Ali Rahmat Kemudian Tak ada Larangan Bagi Siapapun Pangeran Kalau Begitu Kita Masuk Kesana Sekarang Tuh Sayyid Ali Rahmat Mari Pangeran Sahut Keraja Sembilan Kuda Itu Bergerak Perlahan Memasuki Kawasan Pendarmaan Brematahun Kedatangan Mereka Segera Menyita Perhatian Beberapa Orang Yang Tengah Melakukan Upacara Aroma Kemenyan Dan Bunga-bunga Sesat Zen Terhirup Indra Penciuman Mereka Mengambang Ambang Di udara Oleh Buayan Angin Temp Tengah Lohan Tengah 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 Terima kasih.